Intro Akan datang hari Mulut dikuji Kata tak ada lagi Akan dimasa Tak ada suara Dari mulut kita Mengatakan Dengan kita Tentang Apa yang kita Mengatukan Mengatakan Ketika Kamu Tentang Ketika Tentang 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton kita diberikan kekuatan, keikhlasan karena korang katanya, kalau sakit kemudian kita ikhlas maka diamuni biasa kita Bapak Ibu satu bulan Ramadan kita telah mampu menahan menahan diri dan insya Allah setelah Ramadan kita kembali menjadi buku-buku yang bisa lihat yang bisa terbang yang indah bisa dilihat insya Allah kita semua seperti itu biasanya dalam tradisi kita di Indonesia harus setelah Ramadan kita banyak silaturahmi tentu dimindahnya tidak hanya setelah Ramadan silaturahmi kapal saja tetapi ada satu tradisi di tempat kita kita silaturahmi di akhir Ramadan atau di telefitri datang berkunjung ke rumah keluarga kita di kampung walaupun mungkin perjalanan jauh jauh dalam artian rumah macam dua kembali di saat setelah Ramadan saya pergi jalan ke Cilbon saja yang biasanya tiga jam ternyata sembilan jam baru nyampe jadi kalau terbentunya kerana kita tidak boleh melakukan itu untuk persenaturan tentu kembali senaturan lalu tidak terbentuk kepada keluarga besar Institut Teknologi Pandu kita pun sehari bersama-sama berkukuh saling memaafkan dan insya Allah kita bisa saling memaafkan insya Allah kita bisa menghilangkan rasa-rasa yang kemudian tidak enak sebelumnya dan keluar dari ruangan ini kita lapangkan dada kita untuk bisa beraktifitas kembali silaturahmi konon nanti kata para pencerama dia selalu katanya bisa memperpanjang umur mungkin dengan silaturahmi kita bisa berdiskusi segala kepenatan juga bisa curhat tentu apa sehingga bisa memperpanjang umur tidak masuk ke cantum atau tidak masuk ke makhluk juga silaturahmi menyambungkan rezeki kita dengan silaturahmi kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita dengan saudara-saudara kita dan insya Allah hari ini di tengah kesihatan Pak A.A. Pamerudin beliau menyempatkan hati dengan kita untuk bisa memberikan tausia idulututri kepada kita semua saya kira saya tidak ingin memperpanjang nanti tausianya dipalik lagi dari saya padahal saya tidak kompeten untuk memberikan tausia Bapak Ibu terima kasih atas keadilan Bapak Ibu dan mohon maaf lahir batin dari satu bari yang menara atas namastu pimpinan insya teknologi paduk kepada Bapak Ibu semua ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak A.A. Alhamdulillah selanjutnya mari kita simak bersama menyempat tausia dari Ustadz A.A. Abu untuk itu kami persilahkan yang saya hormati Bapak Rektor Institut Teknologi Institut Teknologi Bandung serta Ibu yang saya hormati para Wakil Rektor para Dekan dan seluruh Sintas Akademika Institut Teknologi Bandung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin La'ilaha ilo wahdahu la'sharikala lahul mulku walahul hamdu wa'ala kudili sya'in kudil ashadu an la'ilaha ilo wa'ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Alhamdulillah puji syukur pagi ini kita diberi kekuatan untuk bersilatu rahmi semoga setiap langkah yang kita ayunkan kesini membawa keberkahan untuk hidup kita semua bapak ibu sahabat-sahabat sekalian andai di dunia ini tidak ada cinta maka hidup akan serasa bersam hampa dan tidak ada dinamika ketahui lah cinta bisa membuat yang rumit jadi sederhana cinta bisa membuat yang jauh jadi dekat dan cinta bisa membuat yang berat jadi ringan karena itu Robbie Williams pernah menyanyikan lagu Let Love Be Your Energy saya awalnya dengan kalimat tadi karena katanya cinta itu bisa membuat sesuatu yang rumit jadi sederhana bapak ibu punya pengertian rumit satu kata cintai sederhana tadi Pak Rektor mengatakan jarak yang jauh jadi dekat dan ringan dengan cinta biasa tiga jam jadi sembilan jam ringan karena ada cinta ada seorang ibu tidak tidur tidak malam karena anaknya sakit kenapa ada kebuatan karena ada cinta saya contohkan ibu karena kalau anak sakit kan bapak ambil seliput terus ke tengah rumah tidur di kursi alasannya bas besok bapak ngajar kalau istri kita apa? gendong kenapa ada kebuatan karena itu cinta cinta itu bisa mengubah yang rumit jadi sederhana yang berat di dirinya yang jauh jadi dekat dan orang dengan cinta itu bisa kreatif lihat orang yang sedang jatuh cinta kalau nulis SFS kreatif kreatif minta dijemput aja kata-katanya panjang cuma minta dijemput cinta maaf mau merepotin bisa dijemput aku enggak please patut intinya minta dijemput apa kata si laki-lakinya karena sedang jatuh cinta juga jawabnya panjang juga sayang apa sih yang tidak bisa untuk kamu tunggu berkaryan hmmm gitu kreatif semua udah setengah jam belum datang juga padahal biasanya jarak segitu 10 menit datang nyampe jadi sangat jauh belum datang juga karena pakai cinta negurnya santun sayang macet ya memang sih kalau lagi musim lebaran gini dimana-mana bandung juga macet sabar ya say apakah kata si laki-lakinya ih kamu pengertian banget moy macet manil kalau pakai cinta itu kreatif orang kalau pakai cinta itu kreatif begitu 5 tahun kemudian mereka sudah jadi suami istri mari kita lihat kualitas SMS-nya lihat kualitas SMS-nya minta di jumput tidak panjang lebar cukup tinggal huruf JPT tanda seru apa kata suaminya op tanda seru sikat karena cinta maaf mungkin betul-betul sudah lain sikat efisiensi mulai dipakai begitu setengah jalan diunakan juga kalau waktu pacaran kan panjang sekarang cukup dengan tiga huruf juga DMN tanda tanya apa kata suaminya MCT tanda seru hadiri yang Allah mulia kan oleh karena itu orang akan kreatif kalau dia mencintai apa yang dia kenyata dosen akan kreatif kalau dia mencintai pakai jantai seorang akan inovatif ketika dia mencintai apa yang dia lakukan seorang istri ketika mencintai keluarganya memasak pun pakai cinta pakai arti saudara-saudara sekalian itulah hakikat dari silaturahmi silah artinya membangun rahmi artinya cinta kasih jadi silah itu membangun rahmi itu cinta kasih jadi silah itu rahmi artinya membangun hubungan antara manusia dengan kekuatan cinta tapi rahmi di sini hanya cinta cinta yang diakal itu sudah sudah diingat ya itu cinta pada titik dimana kita bisa membalas kegunaan orang lain dan kebaikan kalau suami ibu sore suami ibu setia suami ibu selalu kerja keras dikut ibu dan anak-anak lalu ibu pun menjadi sayang sama suami cinta sama suami itu istimewa tidak halo ibu ini ibu istimewa itu tidak istimewa karena suami ibu tahu suami ibu soleh suami ibu baik suami ibu perhatian suami ibu setia lalu ibu membalas kebaikan suami dengan kebaikan lagi maaf itu biasa biasa tau yang hebat kalau suami ibu sukanya di ibu suka menzelim suka mengkhianati ibu tapi ibu tetap sayang sama ibu cinta sama dia setia sama dia itu yang istimewa itu yang istimewa pertanyaannya ibu ingin punya suami istimewa atau punya suami biasa biasa saja kalau ibu jawab dong oke ibu dirinya yang biasa biasa saja apa itu choice mungkin tapi ibu bapak yang namanya silaturahmi itu membangun hubungan antara manusia dengan cinta tapi cinta itu sampai ke atas sekali lagi kalau bapak ibu baik sama saya saya baik sama anda hanya itu sekali wajar saya urut sama ibu dan apa anda baik sama saya itu silaturahmi makanya tidak perlukan diri dari silaturahmi bukan hanya membangun hubungan baik tapi apa wajarmi rohku nampil asan di asa iya mereka bisa membalas perbukan orang lain dengan kebaikan orang dendam tidak maaf orang lain pelik tidak dalam orang lain cemberh ditaham itu yang disebut wajarmi rohku nampil asan di asa rasul mengandalkan ke topi perhitungan ke topi belum dari mana sampai politisnya terdari kemudian rasul mengatakan ya Allah ampuni mereka sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti ya Allah terlahirkan dari mereka generasi generasi yang sore nah itu puncak terhadap rasul tidak mengatakan ya Allah hancur dan mereka pejek dan mereka andai saya datang kesini gak usah gini bali 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 piso saya bali bali sholat Tuhan di salmannya saya katakan ya Allah kecehkan mereka matakan mereka dengan tanah jangan sisakan mereka inframan tapi kalau rasul sambil membersihkan dalam yang keluar dari perikisnya rasul mengatakan ya Allah ampuni mereka sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti so kalau kaum itu sudah mengerti gak mungkin orang hadirin jadi susil tidak silatur ini adalah bukan hanya membangun manusia dengan sinas tetapi pun lebih didi dari itu kita bisa membalas hubungan orang lain dengan kebaikan oleh karena itu selaturangnya hanya bisa dibangun ketika hati kita bersih ketika hati kita shine bright like a day jadi jadi kita bisa bisa membangun hubungan antar manusia dengan indah kalau hati tidak bersih itu sebagai ending ujung dari pelaksana ibadah saum adalah hidul fitri kembali kepada fitra indikator oleh kembali kepada fitra dia bisa membangun hubungan antar manusia dengan kekuatan cintanya dengan kekuatan hatinya yang bersih karena hati itu abstrak saya buka makasanya shine bright like a day bagaimana hati kita itu bersinar seperti dan oleh karena itu yang paling tampak dari kesucian hati seseorang kata nabi adalah lisan lisan kita itu etalase hati lisan etalase hati coba lihat kalau ada teman orang bilang maaf kalau ada yang namanya sama ini hanya contoh itu si agustu mobilnya udah baru lagi kalau hati saya ngasih apa alhamdulillah saya ikut seneng saya mobil tahun dahulu gak ganti-ganti bukan gak pengen sih dibilang gak cukup pak agustu luar biasa yang tiga tahun yang ganti mobil alhamdulillah kira-kira bapak ibu mungkin saya orang yang hati buruk hati bersih bersih karena lisan saya enak kalau awan ii itu kan sudah anak hati bersih ya alhamdulillah anak yang pernah itu yang pertama alhamdulillah saya ibu seneng sudah punya anak yang sanjana itu hati bersih tapi kalau anak yang mana yang pertama ya lupa itu anak bolok banget anak bolok banget masa sih bisa lulus saya mengajak jadi bisa lulus itu yang baru tadi kita kotor makanya lisan gitu lisan gitu eh kalau saya hati eh kalau saya hati eh kalau saya hati coba saya menengok ibu ibu sehat sakit ibu sakit apa di first paham udah berapa hari ibu udah tiga insyaallah ibu saya keuatan ibu sehat ibu sembuh ibu paham ibu sabah seluruh rasa sakit ibu penghapus dosa enak kan bu itu daya tahan ibu meningkat karena omongan saya tapi sebaliknya kalau ini sakit apa bu di first udah berapa hari udah tiga hari kalau temen saya bu tipes juga gelingannya di geling padahal temen saya kan separuh ibu tiga orang yang seperti itu suku itu menindap daya anggot itu ngedok makanya sahabat-sahabat sekalian ibu bapak jangan salah silang terangnya itu bisa dibangun di perikiran di perikiran bersih dan di perikiran yang paling tertukur dari perikiran bersih adalah risang bersih makanya puluh koyor kau dia semu bicara yang benar bicara yang terus kalau kamu tidak bisa diam itu dibangun kalau sebab itu adirin yang mau berkata semua berubahan kalau saya ada di dalam kita dan saya di dalam kita sejala itu ada ya bahwa perubahan itu katanya jangan apa itu dari insan juga ketika kita mengharapkan generasi kita lebih baik ada firman Allah yang mengatakan generasi generasi lebih baik lebih baik dari kita supaya mereka lebih baik apa romosnya pahliat takhullah takhlah kamu kepada Allah dan ada satu perhatikan waliyakuluh kaulan sadidah kamu bicara benar bicara jadi ternyata dari kata-kata oleh sebab itu bila anak dibesarkan dengan cacimaki dia belajar rendah diri bila anak dibesarkan dengan motivasi dia belajar percaya diri bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan bersahabat dan dia belajar menemukan cinta dalam hidupannya artinya manusia itu dibesarkan dengan kata-kata itu sebabnya Allah tidak suka kepada orang tua yang suka melangat anaknya bolok kamu nakal kamu pembahkan kamu Allah itu melangat orang tua yang suka melangat anaknya kenapa anak itu akan membuat emang anak kita seperti yang kita katakan saya menematikan berapa lima lima bolok bapaknya bolok persis barang kamu bolok bolok ulang-ulang itu kata bolok bolok lama-lama yes bapak urangnya bolok maka dia tidak bisa melakukan aktualisasi hidup jadi orang sergas karena kita semua bodoh nakal bodoh coba saya kalau matematika nilainya berapa lima lima mamah dulu pernah tiga tapi mamah belajar 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 alman belah kamu bisa sepuluh mamah yakin kamu lebih jenten dari mamah mamah kamu lebih hebat dari mamah kamu bisa kamu bisa kamu bisa apa yang terjadi dia mengaktualisasikan dirinya bisa bapak ibu bahasa kita sekarang ini kalau kita baca majalah korang berita itu menurut saya kata-katanya yang harus diperbaiki sampai saya sedih ketika ada seorang patah mengatakan saya bersedih bangsa ini menjadi bangsa yang gagal sekarang ini gimana disebut bangsa yang gagal menurut saya itu perliru kita harus mengatakan pada anak bibi kita anaknya kita harus bangga punya negeri yang sangat kaya kita terdiri dari 13.000 pulau lautan kita lautan terbesar di dunia tidak ada yang punya lautan yang luasnya 81.000 km persegi kecuali bangsa kita negeri negeri maritim yang sangat kaya sumber daya alam sangat kaya sumber daya manusia sangat banyak tinggal kita mengirim orang-orang cerdas untuk membangun ini semua percayalah kita akan diri bangsa yang besar itu hanya harus kita nampin kata-kata anak kita yang bangsa yang ada sampai penjajah mempisa tiga setelah di negeri ini coba coba saudara-saudara penjajah saja pentas di negeri ini sampai di jasatan apa itu surga kita harus membangun negeri ini menjadi surga yang sesungguhnya kan bisa dibalik itu jadi seternyata bangkir suatu bangsa itu dengan kata-kata oleh sebab itu Allah berfirman waliyakum kau nan sehidat kamu bicara benar bicara benar itu ada dua benar kontennya dan benar cara maka ibu ngajak suami shorat benar tidak benar tapi bisa saja caranya salah suami lagi nonton ibu udah pake mukena pasang saja lihat suami masih nonton juga ibu sampai tolak hingga begini innalilah dia adai insaf dong udah denger adai lu malah lelah ya ya Allah kasih contoh dong anak-anak lelah sujul lelah mizah maaf ngejak sholatnya bener kontennya itu bener kontennya bener tetapi konteksnya caranya itu salah coba ubah dengan kata-kata begini pakemu kena pasang saja ayah maaf diganggung sama mama sebentar ayah mau sholat sekarang kalau mau sholat sekarang mama itu kalau bermakmung sama ayah suka lebih khusyuk ternyata mama itu kalau bermakmung sama ayah suka lebih khusyuk kan emak beda kan dengan yang tadi innalilah insaf dong insaf tapi kalau gini mama itu kalau berkawung sama ayah suka lebih khusyuk padahal ibu sebenarnya gak khusyuk kalau bermakmung sama suami itu suka rugat gitu sebab bacaannya suka aneh suami ibu kan kalau baca 해� sama berkawung suami berkawung 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 kemacuk di asli iny 頭 apa sih tapi kan harus santun ya harus santun pernah baca wal asri masuk ke batini ibu ternyini marun jadi panjang ini pernah baca kuliah anak-anak juga bingung ya tapi sekalipun begitu bu sekalipun begitu ibu katakan mama kalau mama sama ayah sekalipun begitu yang saya katakan apa komentar tadi gak komentar kita benar dengan kedua kontennya benar isinya benar caranya benar nah itu kalau salah benar dalam rasa alunya disebut dengan keunggak makhlufa ok yang baik komentar yang santun bapak minta agak istri lagi olahraga itu bagus bagus tapi hati hati kalau salahnya salah misalnya bapak bilang sama istri man jadi olahraga biasa sehat temen-temen ayahnya sakit dirawat tuh masih produktif sehingga berdari kajar malah ayah kesok malah ada di olahraga ya biasa sehat kan enak kalau di olahraga ya kan si liat badan tenaga itu ya jadi boni yang sisanya itu liat lelahraga benar dari hotel boni nangis itu saya katakan mama ya lelahraga boni yang di para kisan itu ya itu ya jadi artinya bapak ibu ya hati yang bersih itu terkecemi dari lisan gitu terus lisan itu harus kaulan sadida benar dan kaulan ma'rufa menjaga kehormatan bapak ibu siar ya itu sebabnya Rasulullah kalau di depan olahraga manggil istrinya hampir tidak temen mama selalu menggunakan panggilan kehormatan humayero humayero itu bibi yang kemerah-merah karena sisi Aisyah itu putih jadi kalau tertawa atau malu terlihat kemana kaya ibu pake blush on saya juga gak tau blush on kayak apa blush on mereka kan gitu tapi kalau istri bapak maka putih tapi hitam ya yang mayero bergeram dan mayero jadi bapak ibu sekalian Rasulullah itu memanggil istrinya kalau di depan olahraga menggunakan panggilan bapak matah itu kita patut contoh ketika kita di depan olahraga kita boleh manggil istri kita nama manggil suami nama ketika kita berdua tapi kalau di depan olahraga harus ada kemudiannya misalnya anak-anak kita manggil kepada istri kita itu bunda kita di depan olahraga bunda bunda disini bunda gitu manggilnya ibu ya panggil ibu ya anak-anak manggil suami ibu ayah ya panggil ayah ya kan ihin ihin di depan olahraga di depan olahraga di depan olahraga ihin 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 kita harus menjaga kehormatan nah bapak ibu sahabat-sahabat sekalian jadi silaturahmi itu artinya membangun hubungan manusia dengan kekuatan cinta tapi bukan sekedar cinta cinta dalam level tertinggi yaitu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan tapi kita tidak mungkin bisa membalas keburukan orang lain dengan kebaikan kecuali hati kita bersih dan hati yang bersih itu perceremia dari lisan atau dengan kata lain lisan itu akan jadi kayak kalase hati kita oleh sebab itu perubahan-perubahan harus diawali dengan kalimat-kalimat yang positif kalimat-kalimat yang memotivasi kalimat-kalimat yang penuh percaya diri Rasulullah itu pernah mengatakan begini ketanggilan persia dan romawi suatu saat akan bisa kita kalahkan apanya ketika Rasulullah sedang terpuluh ketika saat itu Nabi sedang menggali saat beliau diserah oleh kaum kafir puresh menggali parit akan diserah dan saat itu parit mampir putus asa luka tanami ingat persia dan komang setelah bisa kita kalah hadirin itulah dahsyatnya kekuatan hati kita yang tercermin dalam nisah kalau kita bicara tentang silaku nami kalau kita bicara tentang hubungan dengan kekuatan cinta di dalam Quran cinta itu disebut dengan tiga istilah yang pertama rohmah seperti disini rohmah itu cinta yang tak berkepi tak berhujung dari Allah kepada makhluk makanya kita dianjurkan untuk berdokmah rohbana latusikulubana ya Allah jangan kau palikan hati kami setelah kau memberikan hidayah kepada kami berikan kepada kami dari sisimu cinta kasih sesungguhnya kau maha pemberi kasih itu yang disebut dengan rohmah cinta tertinggi yang kedua mawadah kalau mawadah itu cinta manusia kepada manusia yang tidak ada akhir tidak ada batas seperti cinta ibu kepada anak itu disebut mawadah rasul pernah melihat seorang anak bunda yang kundaknya penuh luka kiri kanannya penuh luka lalu nabi bertanya kata rasul mengapa kundak mungkin dia jawab ya rasulullah kundak saya penuh luka karena saya selalu menggendong ibu saya saya sangat sayang sama ibu saya bapak ibu kadang-kadang sekarang ini sudah ada kursi roda tapi kalau ibu kita sakit yang mendorong kursi roda itu bukan kita orang lain dorong 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 minimal kalau ada kursi roda kita yang mendorong gak usah suster kita aja wujud bakti kita anak muda itu ya gedung itu sampai muda-mudanya white set penuh luka sampai bajunya gak bisa ditutupkan lagi dibuka karena white set tapi subhanallah anak muda itu mengatakan atau bertanya kepada rasul ya rasulullah bila saya melakukan hal ini kepada ibu saya apakah saya termasuk anak berbakti jadi dia merasa ini berbakti kepada ibu kita kan baru ngasih uang sejuta setengah kemarin lebaran ini jadi omong kamu gak pulang kampe ya bintah dimanakan sejuta setengah dikirim ke umat gedari kamu gak beli tas baru ya bintah dimanakan uang sejuta setengah dikirim ke umat gedari sampai semua tamu tahu kita pernah ngasih uang sejuta setengah anak muda itu undangnya buka white set dia mengatakan ya rasulullah bila saya melakukan hal ini kepada ibu saya apakah saya termasuk anak berbakti jadi dia merasa berbakti anak muda itu diperlukan oleh rasul ini diserangkan di dalam siroh ibn Issham jadi buku sejarah terpercaya dalam literatur islam itu siroh ibn Issham diperlukan oleh rasul lalu kata rasul sungguh kamu telah berbakti kepada ibu mu dan pasti Allah hidup kepadamu namun ketahui lah cinta ibu mu tidak akan pernah bisa kamu balas hadirin jadi suara wajib apa kata nabi sungguh kamu telah berbakti kepada ibu mu dan pasti Allah hidup kepadamu tapi ketahui lah cinta ibu mu tidak akan pernah bisa kamu balas sehebat-hebatnya kita semua membalas kebaikan ibu kita tidak akan ada yang bisa membalas ibu kita pernah nangis di kebahagiaan kita orang tua kita pernah kelisah di kebahagiaan kita boleh jadi orang tua kita pernah pernah nangis di kebahagiaan kita boleh jadi bapak dulu waktu kuliah itu orang tua tidak punya uang tapi kita bilang ma apa harus bayar ibu kita datang ke kakaknya kekek ada uang gak si Atta waktu kuliah padahal malu ibu kita tapi rasa malu jadi isi entah gimana untuk kebahagiaan anakmu oleh kali itu kata nabi sebaik apapun kamu berbatu kepada orang tua kebaikan beliau itu gak bisa dibalas gak bisa dibalas lalu anak muda itu bertanya dia usul kok sekiranya ibu saya berpulang lebih dulu orang tua saya berpulang lebih dulu adakah cara saya berbakti kepadanya kebaikan gak pak ibu itu anak muda sudah begitu hebat berbakti pada ibunya dan ketika rusul mengatakan kau berbuat baik pada ibunya pasti Allah rindu kepadamu namun ketahunya cinta ibumu tidak bisa dibalas dia mengatakan kalau ibuku sudah berpulang adakah cara saya berbuat baik kebanyakan dia masih ingin berbuat baik kata rusulullah kamu bisa melakukan 4 hal pertama jangan pernah bibirmu kering untuk mendoakan sebagaimana ibumu tidak pernah kering mendoakan kamu jadi kata rusul doakan sebagaimana mereka tidak pernah beri mendoakan yang kedua apa teruskan kebiasaan baiknya jadi kalau orang tua kita ayah kita kalau ada rezeki suka berbagi ke orang sok ikuti biasa kebiasaan baik ibu kita jam 3 udah bangun tahajud sok teruskan kebiasaan baiknya yang ketiga wujudkan cinta-cinta baiknya jadi pertama dong akan selalu yang kedua teruskan kebiasaan baiknya yang ketiga wujudkan cinta-cinta baiknya kalau kita mahu untuk mewujudkannya misalnya ibu saya bilang ini mamanya kalau ada rezeki kayaknya untuk memberangkatkan haji si bibi ibu saya bilang kalau ada rezeki makanya diberangkatkan haji ibu saya meninggal saya ada rezeki wujudkan cinta-cinta baiknya ibu saya jalan-jalan melihatnya dari para petanda bos ini sampai di BIV gak ada mesjid yang berkelas atuh deket annual korel anaknya kawan bingguan mamak-emak bikin mesjid gak usah bagus lah gak usah bedai-bedai kecil tetapi mau yang eh saya ada rezeki ibu saya meninggal saya ada rezeki saya bebas kantang itu saya bangun mesjid apa wujudkan cinta-cinta baik ibu saya tapi kalau ibu saya bilang gini dari perkempatan di Dago sampai sana mungkin gak ada hard rock cafe walaupun dari kampung ibu saya tau kan jika ada hard rock cafe jika tuh bikin hard rock cafe kita dia bebasin ibu saya sudah meninggal walaupun saya ada rezeki gak usah dihujudkan cinta-cinta jadi wujudkan ke cinta-cinta baiknya terus yang tempat apa muliakan teman-temannya bapak ibu sahabat-sahabat sekalian jangan lupa muliakan kalau orang tua kita sudah meninggal muliakan teman-teman ayah saya 18 tahun lalu sudah meninggal kalau kebaran saya suka datang atau kalau saya ada sedikit rezeki saya suka datang ke teman-teman ayah saya selalu memeluk saya mendoakan terus diri soh kiliat bapak ibu itu tadi doang jadi muliakan teman-teman kita seringkali suka berbuat baik sama orang tua kita tapi kita lupa untuk berbuat baik pada teman-temannya bapak ibu coba saya pernah uji coba gini ma ah lagi ada di paris ma mau dibeliin apa ah mama nau nih ada teman-temannya berapa teman pengajian tujuh ah tante ini oh tujuh saya beli tujuh apa coba selalu begitu datang ma ini tau oleh-oleh teman-temannya ma dia seneng pak iya suh tipun anak kamar di paris tipun anak aham tipun anak tipun anak tipun anak tipun anak paris atau tipun anak tipun anak tipun anak tipun anak bapak ibu ternyata bener tata rasul muliakan teman-temannya jadi kalau yang dikatakan rasul itu sangat indah sekali apa kata nabi doakan orang tua kita teruskan kebiasaan baiknya ingat-ingat apa kebiasaan baik beliau wujudkan cita-citanya kalau beliau punya cita-cita baik yang keempat muliakan teman-temannya dan bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya nah itu disebut dengan mawadah mawadah seperti itu jadi cita yang makin bertambah sekalipun perlu kekurangan nah yang ketiga mawadah kalau mawadah itu cita yang mengenal bosan seperti kita menyukai handphone setahun bosan gak kita ganti dengan handphone baru kalau ada kalau gak ada ganti saja casing kalau ada yang suka ganti-ganti casing saya tahu ganti handphone gak kuat ganti casingnya bahwa itu namanya mahabah yang menarik yang menarik ketika Allah berfirman tentang rumah tangga tidak disebut kata mahabah yang disebut mawadah warahmah coba lihat kata mawadah 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 itu apa makin tahu kekurangannya makin saya mahabut yang kesinggir secara bodi ibu makin kesinggir makin gak jelas saya sudah ditanggir maaf saya sudah ditanggir dulu sebelum ibu semenut atau apa ini mesin silaturan itu saya sudah ditanggir secara bodi secara bodi tapi makin ini gak jelas jangan ketara-ketara masu ini gak jelas di mahabat kain apapun gak bisa itu bersaing dengan yang 20 gak bisa ibu udah 53 gak bisa perapatkan kain apapun alah semuanya 20 tapi aneh suami makin sayang nah itu mawadah makin gak jelas makin sayang dia bapak dengan terlalu kawai yang terlalu keras bapak juga sama kalau usia bapak di bawah 30 ngorok-ngoroknya itu sabil 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 tapi katanya kalau ada usia 40an lebih itu mulai kas sabil mologi ssss 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 sss 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 ssss 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 sssss langsung didengerin, takut gak bunyi lagi ih bener pak, istri bapaknya berhenti alhamdulillah, gitu nah, itu namanya mawadah apa? kalau kita sudah mawadah kepada istri mawadah kepada suami secara performance fisik makin menurun tapi kita makin sayang apa yang menjadi? rohmat, nanti cinta Allah turun jadi cinta Allah itu turun ketika mawadah kita kita bina saya seringkali di undangan itu melihat hal-hal yang bunyi ada seorang suami udah sekuruh gitu dia mengambil sate istrinya langsung merebut ini pilih, jangan kolesterol istrinya menggulah lagi suaminya diambil mau ambil pasok terlihat sama istri terus langsung diundur asal Tuhan terus suaminya mongin ini ayah makan apa? kudulah langsung dan ya, ayah ngomong naik ayah ngomong naik ayah suaminya ke gini ngomong naik kata lemaknya kata lemaknya kata lemaknya dia bilang kata asal KWW gitu eh, kata asalnya ya, kalo masanya begitu kamu habis sate ya ini udah mau datang ya aku dia ngomong sati pasalang kalau itu jadi ternyata cinta itu ada di alamah ibu cinta terhadap manusia mahabar itu cinta kita kepada satu ojek yang mengenal dosa jadi ketika kita mengatakan siatulah ini, sebenarnya kita menggunakan semua nama yang sangat ideal yaitu cinta yang Allah miliki, artinya kita membangun hubungan antar manusia itu harus dengan kekuatan cinta seperti Allah mencintai manusia sekalipun manusia itu durhaka tidak langsung penyihakannya dicambut pagu kita bisa bernafas kita bisa tertawa dulu saya ketika membaca ayat wa'anahu wa'adhaqa wa'abuka Allah yang membuat kamu tertawa dan menangis, dulu gak ngerti kenapa itu ayat tentang tertawa dan menangis dibahas, ternyata kalau kita perhatikan, kita bisa tertawa itu luar biasa, menunjukkan Karena kotak kita, masih bagus loadingnya Tadi saya kalau bikin humor langsung, nah nah, 75 makernyata yang loadingnya bagus Ada yang dalam Tertawa itu sebuah peristiwa konteks Ruin Kalau dijelaskan dengan ilmu biologi Nampaknya 1 SKS 2 SKS Butuh waktu untuk dijelaskan Ada suatu stimulus Masuk ke otak Terus kita mengeluarkan hormon-hormon Yang membuat kita happy Dengan happy itu Apa yang terjadi? Rasa sakit menurun Dan yang tahan tubuh menikah Nah Bapak Ibu sahabat satu sekalian Jadi Kalau kita bicara tentang silaturahmi Sebenarnya kita menggunakan bahasa ideal Terakhir Silaturahmi itu harus melahirkan Suatu jiwa Di mana kita harus berusaha Meninggalkan jejak yang bagus Kan silaturahmi itu Membangun bagian akar manusia Berarti nih Terakhir nih Dengan silaturahmi kita harus meninggalkan jejak yang bagus Ingat Anda yang nyimbar ini bisa bicara Dia akan jadi saksi Ada orang yang pernah berdiri Di nyimbar ini sekarang sudah alamu Anda yang tidak-tidak menjadi saksi Ada orang yang pernah duduk disini Sekarang sudah alamu Anda yang lantai ini bisa menjadi saksi Dan bisa bicara Dia akan mengatakan Ada orang yang pernah duduk disini Sekarang sudah alamu Hidup itu sementara Kita harus meninggalkan jejak yang bagus Bapak Ibu sabar Kita itu terikat oleh dimensi waktu Dimensi waktu Kita harus meninggalkan jejak yang bagus Percayalah Ketika kita berpulang Seluruh kemegahan Kita tinggalkan semuanya Kain yang mengungkus kita kan cuma kain kapal Maaf Bu Bagi Ibu yang terlemari-lemari Sampai bagi Bapak Kegeser bagi Ibu Waktu awal menemari sih gini Untuk Ayah Untuk Mama Kurang-kurangnya titip satu Titip satu ayah dia rasa Akhirnya kita tahu Singin Akhirnya itu lemari dikuasaiku Mama Itu baju Ibu yang berlemari-lemari Gak ada apa Terus Hayat kapan Gak ada Banyak Zara Gak ada Banyak Youtube Ibnar Itu gak ada Pamatek beli ini Kendaraan termewah Kita keranda Bapak Ibu sekarang pakai mobil apa Gak dipakai nanti Keranda Keranda ini bukan bekas orang lain Karena tidak ada yang punya keranda pribadi Selalu bekas orang Gak ada ya Yang punya keranda pribadi Terus apa lagi Parbun termahal Kampur Pak Parbun termahal kita kampur Ibu suka pakai parbun apa Di Uga Bos How do you pray Is the water Ibnar Apa Kalau meninggal Kamarnya juga yang murah Yang Bruce Pasal baru Jok Tanah terluas 2 kali 1 Andai kita punya tanah berhektar-hektar Ternyata patah kita berkulang Hanya 2 kali 1 Bahkan sekarang ini kuburan sudah sangat sulit Di kota-kota besar seperti di Jakarta Itu banyak yang ditumpu Sahabat saya Al-Mamu Musa Jeffrey Al-Muhoi Itu dikuburkan di tempat ayah Itu ayahnya sudah meninggal di galeri Dimasukkan ke sini Jadi itu sekarang ini Sakit sulit Bahkan ada kebedaan di Jakarta Suaminya meninggal tahun 2000 2013 Istrinya meninggal Karena gak dalahan di galeri Bekas suaminya Cuma ada gila tulang berlogan sedikit Istrinya dimasukkan ke situ Diuruh Setelah diuruh Suaminya ngomongin Ah, mamah datang Pasti cek cek Pasti Ayah sudah menang 13 tahun Kalau yang barusan Itu canda Yang barusan Yang ada kata-kata Ah, mamah datang Itu canda Itu tidak terjadi Bapak ibu Saya ingin mengatakan kisik apa Dua kali satu Paling penhargaan dari orang Halahnya bunga Kalau saya meninggal ya Dari Pak Rektor mungkin ada Dari Pak Gubernur Dari Pak Bupati Wali Kota Dan beberapa negeri Insya Allah Nah, tapi Waktu gede ada Maaf Sayangnya gak bisa diga Gak bisa Gak bisa gitu Dari ambulan Oh Pasti lihat Ya Allah Dari ITM itu gak akal Paling Yang bisa Menikmati Orang yang Lihat Pak Ini kayaknya Orang penting deh Lihat Moderen gitu Semua gitu kan Jadi ternyata Katakan Nabi Ibrahim Wala Tuziri Ya Allah Jangan Komisahkan Aku Pada hari Dimana Sibol-sibol Kemuliaan Sudah tidak Berbeda Ila Katak Allah Habib Kalau saya Tisah menghadap Kau Dengan Membawa Hati yang Tersih Lalu Nabi Ibrahim Mengatakan Wajah Wajah Dilisana Sibetik Diladu Ya Allah Jadikan Aku Bahan Pembicaraan Jadi Bapak Ibu Rekan Sekali Mari Kita Berusaha Mengisi Hidup Ini Dengan Karya Terbaik Ihtiar Ihtiar Terbaik Supaya Menjadi Kenangan Indah Bagi Siapa Indah Indah Dapat Kalau Kita Dikan Indah Untuk Istri Dan Anak Kita Sudah Dikumpurkan Istri Kita Ngomong Ini Nanti Kalau Kamu Jadi Ayah Contoh Al-Mahim Bapak Kamu Bapak Kamu Jadi Kantor Ya Pas Dudu Sayang Sama Keluarga Pokona Nanti Kalau Jadi Ayah Contoh Bapak Kamu Kan Indah Di Kantor Kita Di Omong Kedua Al-Mahim Saya Kerja Di Kantor Ibu 20 Tahun Namanya Ah Tak Ada Caks Kita Kehilangan Gindah Yang Paling Menarikan Kalau Kita Sudah Dikumpurkan Kita Saja Ngomong Ini Kalau Jadi Ayah Jangan Seperti Bapak Parah Bisa 15 Tahun Cuma Nyakitin Mama Tapi Alhamdulillah Peng Umur Sebenarnya Mama Tengah Terlalu Berhat Bapak Tengah Langsung Tengah 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 Jadi Kita Harus Meninggalkan Jinjah Yang Terbaik Jadi Bapak Ibu Katanya Dengan Silaturahmi Itu Kita Terus Meninggalkan Jinjah Yang Bagus Hubungan Antara Manusia Kita Bangun Secara Baik Di kantor Kita Bekerja Terasa Apakah Yang Terbaik Kenapa Ya Kalau Kita Meninggalkan Wajah Alhamdulillah Sini Jadi Yang Jadi Bahan Pembicara Baik Nah Kalau Sudah Duduk Ketika Kita Dikunggul Orang Ibu Akan Menangis Kita Tersenyum Jadi Kalau Orang Itu Selalu Meninggalkan Cicak Yang Bagus Kita Meninggalkan Orang Ibu Menangis Semoga Kita Termasuk Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Mohon Maaf Kalau Ada Kata-kata Yang Tidak Proposional Kalau Ada Cangga-cangga Saya Terlulah Kehormatan Saya Mohon Maaf Yang Saksanya Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sudah Pagitan Selainnya Bila Telah Kau 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 Maaf Lahir Dan Batin Selamat Hari Raja Ibu Fitri 1430 Prasitria Semoga Amal Ibadah Subhita Yang Terakhir Teraksanakan Dan Terima Subhanallah Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh